Halo, hai, yipi! Bisa kanva with Kanioni Hai semuanya, kembali lagi bersama Fionni dari Kanioni Pada video kali ini, aku mau ajak teman-teman untuk bikin desain spesial hari pasca Yang bisa teman-teman buat menggunakan kanva free aja Contoh desainnya akan seperti ini atau kayak gini Teman-teman udah lihat hasil desainnya? Yuk kita langsung masuk ke tutorialnya Seperti biasa, teman-teman bisa masuk dulu ke kanva.com kemudian sign up atau login terlebih dahulu Setelah itu, teman-teman pilih aja template Instagram post Setelah teman-teman masuk ke blank page seperti ini, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengganti warna latar belakang desainnya kita Teman-teman bisa ganti dulu aja warnanya dengan kode hex ABDEE6 Setelah itu, teman-teman bisa masuk ke elemen Kemudian kita cari grass Kita klik grafik Di sini aku akan pakai yang ini Kita perbesar dulu ya Kemudian kita taruh di area bawah dari desainnya kita Setelah itu, teman-teman bisa masih di bagian elemen Kita cari yang namanya Easter basket Kita klik grafik, kita pilih yang ini Pastikan basketnya ini ada di area tengah dari desainnya teman-teman ya Oke deh, untuk Easter basketnya sudah ada di area tengah Selanjutnya, aku mau cari elemen yang namanya Easter Free Clip Art Di sini ada beberapa pilihan elemen yang free dan juga lucu-lucu yang bisa teman-teman pakai Kalian bisa pilih aja dan kalian masukin ke dalam desainnya Untuk yang pertama, aku akan pilih yang gambar bunga Kita perkecil dulu Kemudian kita taruh di area belakang dari basketnya Teman-teman bisa copy paste aja dan kalian atur ukurannya Dan juga tata letaknya Di sini kita copy lagi Supaya bervariasi, teman-teman juga bisa klik flip horizontal Jadi nggak kelihatannya cuma copy paste teman-teman Setelah itu, teman-teman bisa pilih semua bagian elemennya Kemudian klik position Kita klik to back Jadi, letak dari bunga-bunganya ini ada di belakang dari grassnya ya teman-teman Supaya batangnya nggak kelihatan kayak tempelan banget nih Oke, selanjutnya aku akan ambil elemen yang papan ini Papan bertuliskan Easter Kita taruh aja ya di sebelah basketnya Oke, kira-kira seperti ini Tapi kalau teman-teman lihat di bagian tongkatnya nih Kayaknya kurang menyatu ya teman-teman Jadi di sini aku mau tutupin dengan stone aja atau batu Supaya lebih kelihatan alami Teman-teman bisa cari aja stone Kita pilih yang ini Kita taruh aja di bagian depan dari Easter papannya ini Jadinya lebih kelihatan alami gitu ya teman-teman Next, aku juga mau cari elemen rabbit Kenapa? Karena kalau kita ngomongin Easter Biasanya yang paling sering dipakai itu gambar kelinci Dan juga gambar telur Jadi aku mau ambil deh gambar tersebut Teman-teman bisa pilih variasi rabbit apa yang mau kalian pakai Di sini banyak banget yang free dan lucu-lucu Aku mau ambil yang versi pertama aja yang ini Kemudian kita perkecil Kita taruh di sini Selanjutnya aku mau masukin text Di sini teman-teman bisa klik aja text Di sini kita klik at the heading Kemudian kita tulis dulu Selama hari Kita ganti fontnya dengan font Anton Setelah itu Teman-teman bisa klik uppercase Jadi kita buat kata-katanya itu jadi huruf besar semua Setelah itu kita kasih warna putih Untuk bagian textnya Cuma kalau teman-teman lihat di sini Untuk warna textnya agak menyatu banget nih Sama warna latar belakang desainnya Gimana? Ada dua opsi teman-teman Opsi yang pertama Kalian bisa ganti warna tulisannya Dengan variasi warna yang lebih gelap Yang kedua Teman-teman bisa kasih efek Yang namanya leave Di sini aku mau kasih efek leave aja Cuma intensitasnya aku turunnya sedikit Jadi 30 Kemudian kita perbesar Kita copy paste Kemudian kita ganti dengan kata Pasca Teman-teman bisa perbesar aja textnya Kita buat jadi sejajar ya Antara text yang ada di kalimat pertama Dan juga kalimat kedua Yaitu kata pascahnya Setelah itu teman-teman select kedua bagiannya Kita kasih roti sedikit Supaya lebih bervariasi aja textnya Kita pastikan Textnya ini ada di area tengah dari desainnya kita Yang terakhir Aku mau kasih beberapa elemen Untuk menghias latar desainnya kita Di bagian langitnya nih teman-teman Kalian bisa menggunakan elemen cloud Sun Butterfly Atau mungkin bird Di sini aku mau pakai elemen yang bird aja ya teman-teman Kita cari dulu bird Kita ambil yang ini Kemudian kita ganti dulu Warnanya jadi warna hitam Kita pindahkan ya Kita perkecil dulu Kita taruh di sebelah kanan Klik position to front Kemudian kita copy paste dan perkecil Terus taruh deh di sebelah kiri Di sini aku mau kasih efek flip horizontal Dan Tara Sudah deh selesai teman-teman desainnya kita Kalian juga bisa bikin versi kalian sendiri Kalau mau lebih bervariasi lagi Kalian juga bisa kasih animasi aja ke dalam desainnya kalian Misalkan party Jadi lebih bervariasi gitu ya teman-teman Atau mungkin tektonik Atau mungkin tumble Scrapbook Dan lain-lainnya Teman-teman bisa pilih aja animasi sesuai keinginannya kalian Kalau teman-teman udah selesai mendesain Kalian bisa klik share Kemudian kalian download Downloadnya sebagai PNG Kalau kalian gak ada kasih animasi ataupun musik Tapi kalau misalkan kalian pakai animasi ataupun musik Kalian harus save sebagai MP4 video Setelah itu kalian klik aja download Oke deh teman-teman gimana Simple banget kan Untuk bikin desain spesial hari pasca Menggunakan kanva free aja Yuk langsung dipraktekin juga Jangan cuma ditonton doang Aku tunggu hasil karyanya teman-teman Tag aku di Instagram story dengan hashtag Gokan Fashion dan mention aku di At Kanyoni C-A-N-I-O-N-Y-nya 2 Kalau teman-teman ada request, tutorial, atau konten lainnya Kalian bisa tulis aja di kolom komentar Nanti aku usahain untuk bikinin buat teman-teman Jangan lupa subscribe dan juga like video ini Thank you dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax